Ditetapkan sebagai desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau Atwi 2021, Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendapat kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dalam kunjungannya, pihaknya menyampaikan pesan, dengan ditetapkan sebagai desa wisata terbaik, diharapkan mampu membuat perubahan dan bisa memberikan manfaat bagi warga, serta membuka lapangan pekerjaan. Pemberian Anugerah Desa Wisata Terbaik yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diapresiasi Andi Yuwono, Ketua Asosiasi Desa Wisata atau Asidewi Indonesia yang terus ikut mendampingi kunjungan tim Anugerah Desa Wisata di seluruh Indonesia. Menurut Andi, dengan digelarnya Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan langkah strategi untuk kebangkitan pariwisata di masa pandemi. Semuanya mempunyai kestimulaan masing-masing, jadi alam, hujaya, karikan lokal, ada istriah, ada kuliner, semuanya mempunyai porsi yang itu menjadi atraksi atau produk wisata yang ada di desa. Jadi semuanya mempunyai porsi yang sangat signifikan. Dalam promosi produk lokal yang digelar di Pendopo Desa Gegesik Kulon, tampak salah satu stand mari sejahterakan petani Indonesia atau MSP Indonesia ikut memamerkan produk lokal unggulan. Salah satunya produk kejayaan rempah Nusantara berupa asap cair. Ditemui kabar Nganjuk TV, Heldinevo Setiadi, penggiat MSP Indonesia Cirebon mengungkapkan, dengan kearifan lokal, mengolah batok kelapa untuk dijadikan asap cair sebagai alternatif yang dapat digunakan melawan virus, bakteri maupun jamur. Alhamdulillah sekarang kita bisa memproses pohon baku dari batok kelapa, yaitu kita mengambil asapnya, kita kondensasi, sehingga menjadi cairan, bisa menjadi sebagai alternatif obat untuk penangkal virus, bisa juga untuk mikrobial, bakteri, antibakteri, dan anti jamur. Dari Cirebon, Anis Widodo, melaporkan Terima kasih telah menonton!